Halo cuy selamat datang kembali di channel review murah ya di video ini aku tes main game mobile legend di HP Redmi 5A 3x32 harga 400.000an refurbish rekondisi enggak resmi nah HP itu enggak resmi ya kondisinya udah refurbish atau rekondisi gitu jadinya HP ini memang bukan HP ori dari publikan Xiaomi nya langsung di tentang ponsel HP ini memorinya terbaca 3x32 tapi saat aku coba cek memori aslinya pakai aplikasi AIDA64 atau dev check memorinya ini cuma terbaca 2x16 saja saat dicek pakai aplikasi devis info jadi memori asli HP ini nyatanya itu memang 2x16 saja bukan 3x32 oke ini pengaturanku belum aku ganti ya pantesan aja yang aku pencet untuk ngelog minion enggak bisa aku coba ganti pengaturannya dulu oke seperti ini nih biar bisa buat ngelog minion HP HP ini tuh dipakai juga enggak terlalu bagus sih ngeframe ngeframe gitu baru mulai aja HP ini chipsetnya cuman pakai Snapdragon 425 aja fabrikasinya juga cuman 28nm yang tentunya HP ini bakalan terasa cepat panas gitu karena 28nm ini CPU nya juga cuman 4 core aja jadinya HP ini bakalan enggak terlalu kenceng enggak bisa kenceng gitu kalau dipakai buat main game mobile Legends nih kalian coba lihat aku baru mulai aja rasanya itu udah ngeframe ngeframe banget kayak gini kemudian untuk HP ini tuh dipakai sebentar aja rasanya udah panas banget rasanya idih nggak worth it banget aslinya HP ini dipakai buat main game mobile Legends tapi untuk nyobain aja nggak papalah ya oke kemudian HP ini pakai Android Android 7.1 atau Android nugget baterainya 3000 mAh kemudian kita coba satu pil dulu apakah di sini ada Layla musuh ternyata Layla musuhnya nggak ada ya Kenapa sih orang-orang ini pada disini semuanya nggak jelas bagus banget aku udah pakai retri dairodnya ikut-ikutan pakai retri ngepik belakangan nge-troll pula Oke oke ngeframe banget nih nggak bisa dipencet loh ngeframe banget idih oke ngeframe banget ngeframe ngeframe banget ya lumayan lah ya HP ini dipakai itu ngeframe banget asli kalau main lama-lama pakai HP ini pasti bikin emosi sih selain HPnya cepet panas dipakai itu performanya juga lemot banget tapi ya namanya juga HP 400ribuan aja mau dipakai buat main game ya nggak worth it sama sekali cocoknya mungkin dipakai buat sosial media aja sih jangan dipakai buat main game seperti ini pasti bikin emosi kalau dipakai buat main game udah gitu untuk meme sampai memori multitasnya ini cuman dapat 200 doang di HP ini nggak bisa sampai 500 atau 10 tas maka dari itu kalau aku pencet arah sekaligus mau nge-skill itu rasanya kadang-kadang nggak kepencet soalnya tuh kan multitas multitasnya cuman dua aja jadi kadang-kadang itu nggak kepencet gitu kalau HP HP yang bagus kan bisa sampai 10 tos ya tapi HP ini cuman 200 aja dan dipakai itu juga ngeframe banget itu udah nggak worth it sama sekali kemudian untuk grafiknya kita coba lihat grafik bawaannya itu ada di grafik rendah dan ada di frame rate tinggi ya untuk ultranya nggak kebuka terus kita coba main di grafik tinggi aja langsung kita naikin apakah tambah ngeframe semoga aja nggak tambah ngeframe ya oke kita seneng-seneng aja mainin ini kali ini karena pakai HP referbi seri kondisi juga bukan HP resmi oke 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 ada martis nge-tartle nih kadang-kadang nggak kepencet gitu nih kan kadang-kadang nggak bisa dipencet loh karena multitasnya ini cuman buka aja nih aku mau nge-skill 1 aja sampai kadang-kadang itu nggak bisa kepencet gitu karena HPnya ini lemot banget udah gitu multitasnya cuman dua jadi ya kayak ginilah HPnya nih malah nyerang monster ya ampun ada Mia kok malah nyerang monster nih gimana nih ya mati deh Oke disini aku udah bisa hidup lagi ya game mati suri biasa kalau mati bisa hidup lagi HPnya ini layarnya juga kecil banget dipakai kurang nyaman tuh dirodnya re3 pula mending kita nge-gila-gila aja kali ya soalnya aku cuma main klasik aja nih disini tapi nantilah ini kadang-kadang arahnya juga itu nggak kepencet nggak bisa sat-sat gitu loh nih skill 1 nya juga nggak bisa langsung set skill 1 gitu pakai delay pakai delay kejar terus yah malah masuk turut ya 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 mencet ngahil aja sampai nggak kepencet loh HP ini gimana sih HPnya aneh banget enggak buat itu akan si HP ini dipakai buat main mobile jenis udahlah gerakannya patah-patah banget Hai auto emosi tingkat tinggi lah pokoknya tabrak Oh memang harus dipencet gitu set 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 gitu nggak bisa kita tungguin aja soalnya kalau pencet satu kali aja rasanya itu sering banget gagalnya jadi harus dipencet berkali-kali gitu oke ya kita farming dulu santai aja santai aja pokoknya santai farming farming habis itu ngekill cari item ketiganya kalau udah jadi VOD nanti kita langsung kalau bisa langsung n aja ya oke gas terus gas terus untuk speakernya HP ini juga bisa keras sih nih speakernya juga bisa keras juga tapi enggak enak ini malah kepencet apa itu ya 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 habis kepencet tombol power malah kayak gini apakah ini masih di dalam gamenya yah relog dong ya pokoknya kalau main pakai HP ini jangan sampai kalian itu mencet tombol powernya ya kalau kalian mencet tombol power itu akan jadi relog seperti ini ya nggak jelas banget lah pokoknya ini ya Oke jadi gitu aja untuk tes main game mobile jendih HP ini intinya HP ini nggak worth it sama sekali buat main game mobile jen kalau untuk sosmed masih oke lah ya namanya juga HP murah 400 ribuan chipsetnya kentang ya cuman saya berikan 425 28 nanometer yang tentunya HP ini cepet banget panas di bagian belakangnya ini kemudian HPnya itu juga lelet karena masih 4 core doang Oke jadi gitu aja untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan terima kasih